Yesus masuk ke kota Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta Yesus supaya mau menolong perwira itu meskipun ia bukan orang Israel. Kata mereka, Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan tua-tua itu. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan janganlah berusaha susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku dan aku juga tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan berkata, Aku berkata kepadamu, Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh kembali ke rumah perwira itu, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!